Intro Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Ibu Kota Barabai memiliki cukup banyak lokasi yang dapat dijadikan sebagai objek wisata. Salah satunya objek wisata baru yaitu Riam Bajandik di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa. Objek wisata mengandalkan Hulu Sungai Benawa ini menjadi wadah favorit warga Banuang bahkan ada yang datang dari luar Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Ibu Kota Barabai memiliki cukup banyak lokasi yang dapat dijadikan sebagai objek wisata. Salah satunya objek wisata baru yaitu Riam Bajandik di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa. Objek wisata mengandalkan Hulu Sungai Benawa ini menjadi wadah favorit warga Banuang bahkan ada yang datang dari luar Kalimantan Selatan. Banyunya yang dingin dengan hamparan batu di bawahnya cukup menambah sensasi mandi sambil berandam di Banyu Sungai Pegunungan Meratus ini. Aliran sungai yang masih asri membuat berandam di Riam Bajandik ini sangat menyenangkan. Wah ya ini, pembendahan serana wanprasarana telah dilakukan oleh warga setempat yang kaya wadah gasan begambar yaitu replika jukung yang terbuat dari paring juga memasang ngaran lokasi dengan huruf warna-warni. Selain itu, Jumbatan Gantung yang dibangun sekitar 10 tahun lalu pun juga dihiasi susunan payung begantung lantaran bisa dijadikan wadah gasan begambar yang latar belakangnya panorama Riam Bajandik. Bahkan di tengah sungai didirikan beberapa buah payung nang lengkap dengan bangkuan meja kayu untuk duduk santai menikmati aliran sungai nang deras ini. Samsudin seseorang tokoh warga di desa baru Wah ya ditakuni Prima TV Baisukan Minggu 6 Januari 2019 memadahkan bila kawasan wisata ini dibuka untuk umum sebagai tempat pemandian sekitar 6 bulan lalu. Mereka secara swadaya membenahi tempat tersebut supaya bisa mengenalkan eksotisnya sungai Waike ini. Menurut Samsudin, destinasi wisata yang dikelola oleh kelompok warga berjumlah 40 orang ini bisa dinikmati saban hari, namun biasanya akhir pekan paling banyak pengunjung nang datang. Bahkan beberapa waktu lalu ada nang datang matan Malaysia. Samsudin menyatakan pengunjung nang datang karena dikenakan tarif tapi bisa membari secara sukarela gasan biaya pemeliharaan. Warga juga menyiapkan wadah parkir gasan kendaraan roda 2 UAN 4. Jadi adakah handak warga kampung itu untuk menjadikan wadah wisata ini kenapa, Pak? Ada, sesuai awan-awanan itu banget, pekan itu masih. Oh, karena melihat bagus arunnya itu, Pak. Eh, harus cukai nyota. Pak, mau dilain ke deda. Jadi berapa saja satu-satunya, Pak? Hah? Mau diberapa saja satu-satunya, Pak? Ya, wisata di sini berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima sampai keantakan renak. Ada. Di sini aja nang paling bagus. Bagus. Nilai orang, Pak. Kalau kita kedua di Juma datang bagus. Terima kasih, Pak. Saban hari apa saja, Pak? Rami orang sini, Pak? Alhamdulillah. Saban hari apa saja? Saban hari. Ada saja mana? Ada, harus ada suau pusong. Saban hari. Orang mana saja yang piang tahu yang datang ke sini, Pak? Banyak, kayak bubon Malaysia. Nah, banyak sini. Bubon kacung. Buk, ya, mau diri sini aja bilang ke sini yang tahu. Sampai Malaysia, Pak. Sudah lah. Malaysia sampai sini. Tiga hari, nyertam busnya. Ke sini, Pak. Mandiwan berandam di sungai Riam Bajandik ini sudah jelas menjadi tujuan utama bagi wisatawan. Selain menikmati nuansa alam na indahwan asli, hamparan batu dasar sungai juga cukup aman dilewati, namun tetap harus berhati-hati supaya kadar tergelincir.